Halo teman-teman semua, sudah mencari hiburan di waktu ruang, sudah mengetahui film Disney terbaru, Raya Antilas Dragon? Baik, kami akan sajikan untuk teman-teman semua jalan film yang menarik dan menegangkan untuk diikuti. Sebelum melanjutkan, saya informasikan bahwa konten ini merupakan konten spoiler. Untuk merasakan kesempurnaan film, diharapkan untuk menonton filmnya secara utuh ya teman-teman ya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Raya yang tinggal di negeri Kumandra. Di negeri Kumandra sendiri ada naga dan manusia yang hidup saling berdampingan. Dan setiap wilayah di negeri ini diberi nama sesuai dengan tuku naga ya teman-teman ya. Ada hati, ekor, cakar, tulang, dan tarik seperti itu. Baik, sebelumnya silahkan siapkan tempat duduknya. Selanjutnya, mari kita mulai ceritanya. Di sini dimulai dengan seorang gadis muda yang berada di ruangan tertentu dengan mengendap-endap, menggunakan cadar dan menggunakan senjata. Dia di sebuah lorong bersama dengan rekan kecil nama Tuk-Tuk seperti sedang berusaha mencoba masuk ke satu ruangan yang berisikan mutiara naga di sini ya teman-teman ya. Setelah berhasil masuk ke ruangan tersebut, di sini gadis muda ini Raya ya teman-teman, ternyata terdapat satu orang vilain atau musuh yang sedang menunggunya. Dan tentu saja, apapun yang terjadi, gadis muda ini atau Raya ini harus hadapi. Kemudian terjadilah pertarungan dan kemudian Raya kalah. Namun ternyata, di balik topeng vilain ini adalah seorang ayah dari Raya yang menginformasikan bahwa si Raya adalah calon pelindung mutiara naga. Selanjutnya, menggantikan posisi ayahnya. Kemudian di sini, scene dilanjutkan dengan Raya yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Dan ayahnya menginformasikan kepada Raya bahwa negara-negara di Kumandaru, yang dari lima tadi, sebenarnya adalah saudara ya teman-teman. Jadi tidak boleh Raya ini menganggap mereka adalah musuh. Karena sejauh pikiran Raya demikian adanya seperti itu. Oleh karenanya, di scene ini juga dibicarakan oleh ayah dari Raya bahwa beliau mempunyai rencana untuk mengumpulkan semua rakyat atau semua pimpinan ke dalam satu musyawarah untuk mengobrolkan tentang suatu rencana tertentu. Seperti itu, teman-teman sekalian. Singkat cerita, hari di mana perkumpulan ini yang telah dirancarkan oleh ayahnya Raya terjadi. Di mana hari itu dikisahkan mereka semua telah berkumpul dengan Raya dan ayahnya di atas panggung atau mimbar di sini. Kemudian Raya menyambangi anak dari putri ya di sini teman-teman ya. Putri dari negara Taring yaitu namanya Namari di sini teman-teman. Kita bisa lihat di scene ini Namari sepertinya seumuran dengan Raya oleh karenanya sepertinya mereka ngobrol cukup akrab. Dan kemudian Raya pun mengajak Namari berkeliling-keliling desa terlebih dahulu. Dan di sini pada satu scene juga diceritakan Namari menunjukkan suatu peta atau suatu informasi yang menunjukkan bahwa naga terakhir sebenarnya masih hidup namun dia bersembunyi di suatu tempat. Nah di sini Raya diberikan oleh Namari satu buah serupa naga di sini mungkin bijok atau liontin ya teman-teman ya. Sebagai bentuk balas budi Raya pun mengajak Namari ini untuk melihat bentuk asli dari mutiara naga yang sebenarnya ini sangat rahasia seperti itu. Di luar sepengetahuan Raya ternyata Namari dan ibu dari Namari telah merencanakan semua itu dan kemudian Namari langsung menyerang Raya. Seketikapun terjadi perkelahian yang cukup seng di sini di mana Raya berhasil mengalahkan Namari. Namari namun Namari langsung sikap mengeluarkan suaranya untuk memberitahukan letak dari mutiara naga ini dan sontak ayah dari Raya langsung berangkat menuju lokasi tersebut. Sementara dari negara-negara lain seperti negara ekor, cakar, tulang, dan tari langsung menuju lokasi tersebut. Ayah Raya di sini mati-matian melindungi mutiaranya dan berusaha mencoba menenangkan masyarakat dari negeri-negeri lain tersebut. Namun tiba-tiba anak mana meluncur ke kaki ayah Raya dan keributan pun terjadi, mutiara pecah, monster drone pun muncul. Monster yang mengubah apapun yang disentuhnya menjadi sebuah kak batu, itu manusia, hewan, ataupun naga sekalipun akan berubah menjadi batu. Kemudian mutiara terpecah menjadi lima negeri-negeri tersebut membawa satu buka masing-masingnya. Dan di sini karena ayah Raya sudah cukup putus asa dan memberikan mutiaranya kepada Raya dan melemparkan Raya ke sungai, teman-teman. Di sini kemudian scene pun berlanjut dengan enam tahun kemudian. Kita bisa melihat seorang gadis menggunakan topi, masker, dan ini adalah Raya yang sudah tumbuh dewasa. Nah, Raya dalam perjalanannya mencari naga terakhir. Nah, di sini bermudalkan peta yang dia curi dari Namari. Dia mencari aliran-aliran sungai yang kemungkinan naga ini bersembunyi. Di sini Raya pun menemukan satu sungai. Kita dapat lihat ada sebuah kapal yang rusak. Ada aliran sungai kecil di situ. Raya memasukinya dan kemudian menyiapkan ritual untuk memanggil naga ya, seperti yang teman-teman. Setelah ritual siap, di sini Raya langsung memajakkan seperti mantra mungkin ya. Mengeluarkan giyok naga yang diberikan Namari tadi di scene awal. Mengungkapkan keluk kesahnya, mengungkapkan informasi dari awal dia sudah mencari naga namun sudah lama tetap juga tidak kunjung ditemukan. Kemudian di sini mungkin seperti dikucurkan air bunga ya teman-teman ke giyok naganya tersebut. Dan, apakah yang terjadi selanjutnya? Diteruskan dengan mantra Raya sepertinya berhasil. Kemudian dari air-air sungai tadi mengalir kemudian membentuk gumpalan-gumpalan air. Seketika jreng-jreng muncullah seekor naga. Yang di awal Raya menganggap naga tersebut adalah seekor naga yang berkarisma. Mungkin besar sekali, gagah. Ternyata naga yang ditemui Raya cukup cerewet di sini teman-teman. Cerewet dan humoris seperti itu. Jadi si naga ini yang namanya adalah Shizu ya. Nama naganya adalah Shizu Dato atau Shizu. Kita sebutnya demikian. Shizu di sini diperlihatkan oleh Raya satu mutiara. Tokca mutiaranya. Dan kemudian pada saat Shizu menyentuh mutiara tersebut. Dia berubah glowing dong teman-teman ya. Glowing, bersinar cerah. Secara harapan di masa depan. Glowing. Dan di sini dengan bersinarnya tadi Raya pun berlanjut dengan obrolannya. Sementara di sisi lain Namari ternyata juga hampir menemukan Raya dan si naga terakhir tadi teman-teman. Di sini Namari menemukan satu cincin kepunyaan Raya yang tertinggal atau mungkin tidak sengaja dijatuhkan oleh Raya pada saat mencari sungai tadi. Di sini Namari dengan anak buah-anak buahnya dengan menunggangi serigala atau kucing besar ya di sini ya teman-teman ya. Akhirnya terus mencari setelah menemukan petunjuk tadi berupa cincin terus mencari. Dan di sisi lain si Raya dan si Zou disini mencoba masuk lebih dalam ke makam tetua dari tempat dari negeri ekor ya di sini teman-teman ya. Di negeri ekor tetuanya disini dikuburkan di dalam suatu ruangan atau gua yang banyak sekali jebakannya. Dengan saling bahu-membahu Raya dan si Zou akhirnya berhasil menuju tempat pemakaman dari raja negeri ekor ini. Dan akhirnya si Zou berhasil mendapatkan kekuatan dengan menyentuh pecahan permata naga tadi teman-teman. Nah disini diperlihatkan pada saat si Zou menyentuh permata itu tiba-tiba dia mempunyai kekuatan transformasi dan jeng-jeng berubah menjadi seorang gadis. Seperti itu. Nah pada saat perbincangan antara si Zou yang berbentuk manusia dengan Raya disini muncullah Namari dengan kucing besarnya. Berdebatan muncul sebentar teman-teman disini dengan Namari yang melancarkan ultimatumnya. Kemudian disini Raya pun berpikir untuk bagaimana cara melarikan diri. Karena ruangan tadi penuh dengan jebakan ya teman-teman. Si Raya ini dengan cerdiknya memanfaatkan hal tersebut untuk kabur. Tentu saja dengan mengajak si Zou. Si Zou yang belum terlalu terbiasa sepertinya dengan wujud manusianya. Jadi untuk berlainnya kurang maksimal. Nah disini singkat cerita. Si Zou dan Raya kabur. Masuk ke sungai. Dan kemudian naik ke sebuah kapal. Ternyata di kapal tersebut ada pemiliknya teman-teman. Disini anak anak kecil ya. Disini digamalkan anak kecil tersebut namanya Bon. Bon memanfaatkan kapalnya untuk restoran seperti itu. Kemudian Raya membujuk atau akan membayar Bon. Dengan disini dimunculkan sebuah giyok atau beberapa giyok. Untuk membawa Raya dan Zou kabur dari kejaran namari dan kucing-kucing pesannya. Karena hanya bermodalkan satang. Satang ya teman-teman. Atau untuk menggerakkan kapalnya. Sehingga ceritanya disini Zou yang membantu menggerakkan kapalnya. Singkat cerita, sampailah Raya dan Zou dan juga Bon ke negeri Cakar. Di negeri Cakar ini Raya ke pasar kemudian bertemu anak kecil. Namun ternyata anak kecil tersebut adalah pencuri yang mencuri permatanya. Sementara Zou ke pasar dan mengambil semua barang-barang yang dia lakukan dengan berhutah. Namun pedagang di sana tentu saja marah karena si Zou tidak membayarkan satu keser pun. Dia ditolong seorang nenek-nenek yang terlihat baik. Dan disini sementara Raya tetap mengejar pencuri-pencuri kecil tadi. Dan akhirnya didapatkanlah pecan-pecan permatanya. Dan disini singkat cerita, si anak-anak kecil dan kerakranya ini direkrutlah menjadi anak buah kapal. Seperti itu. Kemudian scene berlanjut dengan Raya yang menghampiri kerajaan Cakar. Yang ternyata raja yang dahulu memiliki permata sudah menjadi barang. Dan digantikan oleh si nenek yang menolong si Zou tadi teman-teman. Si nenek yang terlihat baik pun ternyata cukup licik ya teman-teman. Membawa si Zou ke gerbang kota sepertinya disini. Dan di luar gerbang kota tersebut terdapat monster drone yang siap melahap apapun langsung menjadi batu. Dan pada saat hampir gerbang itu ditutup. Seketika Raya datang mengendarai tuntuk, merebut permata dan langsung menjemput si Zou. Melarikan diri. Scene berganti ke negeri Taring, negerinya Namari. Namari memberitahukan kepada ibunya tentang dia yang sedang proses mengajar Raya. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Raya di negeri Tulang. Ternyata di negeri Tulang ini teman-teman ada satu sosok pria besar yang cukup mengerikan. Dan ternyata dia lah satu-satunya yang tertinggal di negeri Tulang. Yang lainnya sudah membatu semua ya teman-teman ya. Satu-satunya pria tersebut dikisahkan disini akhirnya berhasil ditemukan oleh Raya. Dan dipunjuk oleh Raya untuk menjadi krunya. Seperti kru Bajak Labi Wan, bisa aja ya teman-teman. Dan singkat cerita, disini akhirnya Raya pun menghadapi Namari. Beda cerita dengan scene di awal film tadi. Disini Raya dan Namari bertarung sanggit-sanggit ya teman-teman. Namun kemudian Raya berhasil ditumbangkan oleh Namari. Pada saat akan dihajar seperti ya di final attack-nya oleh Namari. Disini Sisu muncul dengan wujud naganya membantu Raya kabur dari Namari. Raya Namari pun terkejut karena dia baru pertama kali melihat sosok Sisu atau naga ya teman-teman ya disini. Akhirnya semua berhasil kabur. Scene dilanjutkan dengan Sisu, Raya dan kru kapalnya. Berada di sebuah kapal. Kemudian kru-nya sudah menyadari bahwa Sisu adalah satu naga terakhir. Akhirnya mereka pun dengan ikhlas menyerahkan permatanya. Pada saat Raya menyentuh permata dari negeri tulang tersebut. Raya pun mendapatkan kemampuan untuk terbang. Nah disini singkat cerita Sisu membawa Raya ke tempat dimana dulu permata diletakkan. Dan mengisahkan bahwa dulunya Sisu dan saudara-saudaranya mengumpulkan kekuatan, menyatukan kekuatan yang dipusatkan untuk menghancurkan semua drone dan dimusnahkan dari muka bumi ini. Namun tentu saja untuk akibatnya setimpal dan sangat menyedihkan tentu saja karena semua saudara Sisu berubah menjadi batu seperti itu. drone pun berhasil dilungkuhkan dengan hasil penyatuan kekuatan Sisu dan saudara-saudaranya. Dan disini tibalah kita di negeri Taring. Dimana pecahan permata terakhir dikenggam oleh ratu negeri Taring atau mamanya Namari disini. Diceritakan oleh Namari pada ikunya bahwa dia telah bertemu naga terakhir. Disini Namari sepertinya cukup bingung karena posisi baiknya muncul sepertinya. Tiba-tiba Namari mendapat pesan dari Raya yaitu berupa Giyok yang dulu pernah dia berikan kepada Raya. Dan scene berlanjut dengan dipertemukannya Raya, Namari, dan Sisu. Namun karena panik sepertinya Namari, mengeluarkan panahnya teman-teman. Disini Sisu mencoba membujuk Namari. Namun karena sepertinya Namari akan menyerang, Raya pun langsung menyerang senjata Namari. Namun secara tidak sengaja panah pun tertembak ke Sisu dan Sisu masuk ke sungai teman-teman. Sepertinya disini dikesakan mati temannya Sisu-nya. Dan pada saat kesamaan air langsung mengering. Tentu saja dengan air mengering, drone yang takut air muncul semua dan semuanya menjadi chaos teman-teman. Disini kemudian scene diperlihatkan Namari yang bertarung sengit dengan Raya. Raya akhirnya bisa mengalahkan Namari. Namun di sisi lain, karena drone bermunculan dan rakyat banyak berubah menjadi batu. Disini Raya dan kru kapalnya dibantu Namari menyatukan kekuatan ya teman-teman. Menyatukan kekuatan, mengumpulkan permata yang kemudian disatukan oleh Namari. Pada saat permata tersebut berhasil disatukan, muncullah kekuatan yang pada akhirnya disini bisa menghapuskan keberadaan dari si monster drone tadi yang bisa merupakan menjadi batu. Pada disini letusan kekuatan dari permata naga tersebut mengakibatkan semua penduduk berubah yang telah menjadi batu dapat berubah kembali menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, kemudian naga-naga pun hidup kembali. Tentu saja, disini happy ending pun sudah dimulai ya teman-teman ya. Air kembali mengalir, mentari kembali cerah, dan kemudian juga disini diperlihatkan Raya dan kru kapalnya ditambahkan dengan Namari berpelukan mesra sekali teman-teman. Dan disini, sin pun dilanjutkan dengan berkumpulnya semua negeri dari hati, ekor cakar, negeri tulang, dan negeri taring di negeri hati atau tempatnya Raya dan ayahnya ya teman-teman. Berkumpulah semua masyarakat tersebut menyadari bahwa perbedaan itu indah jika tentu saja kita saling memberikan pengertian seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih filmnya demikian ya. Untuk sensasi lebih menegangkannya atau lebih menyedihkan, lebih touchingnya, silahkan langsung teman-teman semua tonton saja seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!